Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam Pak Tommy, selamat malam Pak Donald dan selamat malam CVV dan teman-teman semuanya. Selamat datang lagi di acara kita, Beda Emiten. Ada Meet the CEO, khusus serial kali ini kita ketemu langsung sama CEO nih, ada Pak Tommy Watimena ya, nanti akan dikenalkan oleh CVV ini, beliau sosok yang sangat fenomenal ya saat ini ya, kalau kita sebut ya. Ini banyak fans juga Pak Tommy di saat ini Pak, di grup kita Pak nih Pak, sering ngomongin Pak Tommy nih Pak di grup Pak. Nah ini hot banget nih kemarin juga sebelum mau ketemu tuh, wah senang sekali ya Pak. Nah tapi sebelumnya saya juga ingin mengenalkan dulu Pak komunitas kita, komunitas IAI. Jadi kebetulan komunitas IAI ini terbentuk dari tahun lalu Pak, baru belum lama umurnya. Sebenjak Corona Pak kita baru terbentuk, kita mulai dari Youtube terlebih dahulu Pak, akhirnya berkembang Youtube-nya kita hampir sudah hampir 16 ribu, udah gitu di Telegram kita hampir 4 ribu orang Pak. 4 ribu orang, nah kita ada komunitas pelatihan yang khusus yang serius, nah berkumpul sekitar 600 orang Pak, 600 orang yang ikut pelatihan. Nah ini teman-teman nanti ini mungkin sambil berjalan juga, mudah-mudahan ini biasanya sih suka sampai 100, lebih sampai 200, kurang ya Pak ya, kurang lebih, kurang lebih gitu. Nah ini diantaranya juga banyak yang tadi saya bilang Pak, fansnya Pak Tommy nih, karena luar biasa nih Pak transformasinya gitu kan, keren sekali nih. Nah gak sabar untuk nyimak langsung ya Pak, silahkan untuk hostnya CWP. Oke, mungkin André kenalin Pak Donald dulu atau kenalin kita dulu. Oh iya, Pak perkenalkan juga Pak, mungkin dari founder IAI sendiri pun ada saya Andre, dan kebetulan kita juga punya co-founder nih Pak, Pak Donald Lantu. Pak Donald ini sebagai eksekutif direktur Pak SBM ITB Pak, sebagai dosen juga beliau di sana gitu. Dan tokoh beliau juga mungkin sering sekali disebutnya Warren Buffett Bandung Pak nih Pak, yang menjadi sosok yang mungkin kita juga panutan Pak saat ini. Dan ada CWP, CWP sebagai branch manager Panindago, dan kita berkumpul di sini semua teman-teman dari aneka ragam ini, tapi biasanya tuh yang benar-benar serius ingin mendalami tentang perusahaan dan investasi Pak. Oke, CWP untuk waktu dan tempat kita berikan hostnya ke CWP. Oke, terima kasih Andre. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini bersama PT Seria Indonesia ya. Terima kasih juga dan selamat datang kepada Bapak Tommy Watimena, selaku CEO PT Seria ya. Nah disebutnya PT Seria ya Pak benar ya? Seria gak sih benar? Seria ya? Oke, nah ini saya baca secara singkat latar belakang Pak Tommy Watimena ya. Ternyata Pak Tommy Watimena ini pernah menjabat sebagai youngest terbudak Vice President Unilever Asia Pasifik ya, selama di 13 negara ya Pak, luar biasa. Beliau juga pernah berpengalaman sebagai di PT Excel Aksiata, juga di PT Smart. dan terakhir ada di PT Sierra Red Produce yang sekarang dikenal dengan Seria Sewu Indonesia sebagai CEO ya Pak. Beliau juga pernah memperoleh penghargaan sebagai CEO terbaik tahun 2020 ya Pak. dan Seria sendiri juga pernah mendapat penghargaan sebagai perusahaan yang best transform company tahun 2021 di Maja Laswa ya. Nah ini mungkin dengan prestasi-prestasi ini udah gak perlu banyak diragukan lagi ya ketangguhan dari PT Seria ini. Nah mungkin kita langsung ke Pak Tommy aja ya Pak. Silahkan Pak, mungkin ada presentasi atau apa Pak? Sebelumnya Pak Andre, Pak Donald, Bumi V, terima kasih banyak diundang. Ini kayaknya bisa jadi gerakan masif seperti Robby Tooth yang di US nih, kalau dipimpin dengan tokoh-tokohnya Pak Andre Zamordolo. Jadi yang sekarang itu memang yang speed dan demokratisasi dari saham itu yang menentukan ya Pak ya. Jadi size itu tidak penting lagi. Mungkin saya bisa, terima kasih tadi Bu Vivi sudah dikenalkan. Jadi jabatan saya terakhir adalah CEO-CEO itu Chicken Executive Officer Bu, singkatannya. Saya sendiri belum punya pengalaman di bidang unggas, jadi karir saya. Saya percaya The New MBA, New MBA adalah Mixed Business Art, jadi kita itu tak boleh terpaku di dalam satu jurusan. Mesti belajar di Unilever, saya belajar branding, saya belajar consumer product. Di Excel, saya belajar digital technology, big data, dan sebagainya. Di Sinarma, saya bahasnya operational entrepreneurship, dan segala-galanya. Semuanya itu coba saya aplikkan di bisnis yang menurut saya besar, tapi belum banyak berubah. Jadi kalau boleh, sudah bisa kelihatan nggak? Oh ini saya, presentasi saya. Sudah Pak, sudah ada. Sudah bisa ya kelihatannya. Nah, harapan saya itu dengan latar belakang saya yang orang baru, sebetulnya belum pernah di dunia poultry, saya bisa membawa perubahan dan mendisrapsi bisnis ini. Karena bisnis poultry itu adalah bisnis yang paling demokratis. Jadi protein yang paling demokratis. Jadi kita boleh beda pendapat agama politik when it comes to super protein, adalah poultry yang paling demokratis, yang paling bisa diterima oleh semua orang. Nah, poultry itu mata rantainya seperti itu. Seperti ini ya, kalau saya terangkan sebentar aja, kalau buat rekan-rekan, supaya mengerti sedikit bisnis pertanakan ayam. Jadi pertama kali, biasanya mata rantainya adalah yang paling ujung adalah prometrial, yaitu bungkil kedelai sama jagung. Dari situ diolah menjadi pakan ternak, atau kita bilangnya fit. Dari fit itu dijual ke para pertenak. Yang ada dua, pertenak broiler, pedaging, dan pertenak layer, yang bertelur. Dan untuk menjualnya, kita menjual anak ayam, yang kecil-kecil, yang kuning-kuning. Kalau ada orang Jawa, biasanya kita ngomonginnya piek. Itu anak ayam ada dua jenis. Jenis untuk bertelur, jenis untuk broiler, atau pedaging. Jadi, untuk broiler, itu kita kembangkan, para pepati mengembangkan selama 30 hari. Jadi, kalau ada persepsi dikasih hormon, itu tidak benar. Emang jenis ayamnya memang cepat bertumbuh. Istri saya aja sekarang masih curiga. Apa benar kok ayamnya gede banget ya, ada hormonnya dan sebagainya? Enggak, memang ini jenisnya, kalau anjing ini memang jenis anjing herder, bukan ciwawa. Memang sudah dimodifikasi secara genetik, sehingga mereka rapidly bisa growing, sekitar 30 hari, itu bisa mencapai 2 kilo. Nah, ini salah satu nanti masalah saya akan ceritakan. Kalau kita push terus, mereka sampai bisa 47 hari, kemudian mati. Jadi, nggak bisa kita biara terus ayam broiler itu nggak bisa. Kita biara terus, karena sudah dimodifikasi secara genetik, sehingga pertumbuhannya sangat rapid. Dan kalau bertelur, itu satu setengah tahun. Jadi, satu setengah tahun produksinya dia bertelur terus. Kemudian satu setengah tahun, kita upkir. Kita upkir. Jual di pasar, dipotong. Artinya dipotong, kemudian dijual di pasar. Di dalam next mata rantai pelucin yang kedua adalah rumah potong ayam. Jadi, kentaki, McDonald's, restoran, hokal-hokal bento, dan segalanya. Beli dari yang namanya rumah potong ayam yang modern. Seperti kita. Sudah dibersihin ayamnya, sudah dipotong, sudah dirapiin, dan sebagainya. Dikirim ke rumah makan-rumah makan restoran yang modern. Nah, di dalam proses pemotongan atau permintaan customer yang berbeda-beda, itu ada sisanya atau byproductnya. Byproductnya semua bersih dijadikan di dalam proses word, dijadikan bakso, nugget, sama sosis. Nah, ini kurang lebih mata rantainya seperti itu. Makanya, kenapa bisnis ayam harus punya integrasi? Kalau enggak, enggak efisien. Dari dulu ke gilir harus kita fully integrated. Karena seharus sampai ampas-ampasnya kita bisa jual. Nah, sekarang problemnya dari industri ini, Indonesia. Jagung kita itu tidak kompetitif. Jadi, jagung Indonesia itu salah satu jagung yang termahal di dunia, karena diproteksi. Kalau Anda, mungkin Anda yang sekolah di Amerika, dan sebagainya, kita enggak bakal compete dengan yang passively pertanian jagung di Amerika yang disubsidi oleh pemerintah. Indonesia kan negara kepulauan. Ya, enggak mungkin kita. Makanya, secara political capital diproteksi, sehingga jagung kita yang termahal di dunia. Sedangkan, konsumsi jagung, 60% diambil oleh perusahaan pakan ternak seperti kita-kita ini. Dan kos komponen dari jagung adalah sekitar 65-70%. Kemudian, 20-30% bungkil kedele. Sisanya macam-macam. Nah, itulah satu. Pertama adalah kita enggak efisien. Jagung kita enggak efisien. Kemudian, raw material kita, bungkil kedele kan kita impor. Dari Argentina, dari Brazil, dari Amerika. Jadi, kalau ada yang bilang, Pak, jangan makan GMO. Orang Indonesia sudah makan GMO dari dulu, karena tempe sama tabung kita itu GMO semua. Dari Amerika, dari Brazil, semuanya sudah produksi GMO. Nah, itu satu. Kemudian, pada waktu dipakan ternak. Di pakan ternak ini, industri ini besar banget, Pak. Industri ini, mungkin kalau Anda bisa, kita enggak ngomongin yang listit ya, banyak perusahaan yang non-listit juga. Puluhan triliun, ratusan triliun kalau saya bilang sebetulnya. Karena besar banget ya. Tapi, tidak ada financial institution yang memberikan pembiayaan terhadap petanak-petanak. Sehingga, perusahaan pakan ternak kayak kita, yang berperan sebagai salah satu financial institution, memberikan pinjaman terhadap mereka. Artinya apa? Mereka, kita kasih pinjaman 45 sampai 60 hari, untuk pakannya, dalam 30 hari, mereka jual ayamnya, dapat cash. Dari pasar-pasar tradisional. Nah, problem kedua adalah, masyarakat Indonesia tidak suka ayam besar. Karena tadi ya, saya bilang, mungkin Bu Fifi kalau lihat ayam 3 kilo ketakutan. Dia kata, wih, ayamnya gede banget. Jadi, ayam Indonesia itu 1,8 sampai 2 kilo saja. Karena pikirannya, wajah ayam dengan hormon dan sebagainya. Sebetulnya, ayam ini bisa di negara-negara seperti Singapur, Malaysia, Thailand, ayamnya itu bisa digeru sekitar 2,5 sampai 3 kilo. Itu jauh lebih efisiensi. Kasiannya gini, kalau saya sudah gemuk, lebih cepat untuk gemukin saya. Dari mana, harus kita gemukin. Lebih cepat, lebih murah, lebih efisien. Itu adalah inefisiensi kedua. Jadi, ayam kita cuma tertahan sekitar sampai 2,1,8 sampai 2 kilo. Yang kemudian, karena yang suka ribut ya, harga ayam dari kandang, itu kita katakan sekitar 18 ribu. Tapi di konsumen bisa 35 sampai 40 ribu per ekor. Kenapa? Di pangkalan-pangkalan di pasar-pasar tradisional yang saat ini konsumen mendapatkan ayamnya, 95 persen masih dikuasai oleh pereman-pereman yang pangkalan-pangkalan teman. Yang misalnya terimilihatan. Dan ini tidak bisa diperik oleh pemerintah. Mereka, pemerintah selalu bilang, kamu jualan aja langsung ke pasar-pasan. Iya, Pak, tapi orang saya kalau nggak dilindungi polisi bisa dikejar parah sama pereman-pereman itu. Dan mereka mengambil margin yang cukup signifikan tanpa memberikan value-added terhadap total. Kalau di Thailand, korporat-korporat besar seperti Sipi sudah langsung memasarkan produknya ke dalam pasar-pasar. Kemudian, masyarakat Indonesia tidak suka daging beku. Masih suka yang dipotong langsung di pasar. Jadi, Anda bisa lihat yang potong langsung segar, jadi tidak bisa disimpan. Jadi, kocin fasiliti di Indonesia juga masih sedikit. Karena 90 persen orang Indonesia masih punya, masih suka, itu yang namanya, ayam segar. Nah, itu pun juga unhygienic. Kalau Anda ke pasar-pasar becek, ya, motongnya kadang-kadang, bapaknya masih keringetan, dan sebagainya, pisaunya karatan, dan mereka juga tidak mempunyai call storage. Dan orang Indonesia daripun juga, konsumen juga sudah suka. Ayam kecil, fresh, kemudian tidak suka menyimpan yang namanya ayam. Ini semua menyebabkan ketidak efisiensinya di dalam all three industri yang ada di negara kita. Jadi, kalau ditanyain, Pak Tommy, mau ekspor nggak? Bisa, bisa yang di downstream. Tapi, yang di upstream is impossible. Kita bakal, kita bahkan kalah di WTO oleh Brazil. Brazil adalah salah satu penghasil ayam termurah di dunia. Dan mereka membuka kita pasarnya. Kita sudah apel dua kali kalah di WTO. Jadi, kita sebuah hari harus membuka pasar ayam. Dan harganya ayam Brazil itu separohnya Indonesia. Bayangin. Jadi, yang kita lakukan sekarang adalah bikin halal sejelimet mungkin. Supaya mereka tak bisa masuk. Tapi, it's a matter of time. Karena mereka sudah figurat di Timur Tengah dan sebagainya. Jadi, kita dengar teknik segala macam. But it's a delaying. Tahun ini gimana? Berat. Tahun ini harga jagung naik. Harga ayam anjelok. Karena restoran-restoran tutup. Ya, pada tutup semua. Walaupun konsumsi ayam stabil. Tapi, channelnya mengecil. Karena dengan lockdown PPKM itu, banyak pasar-pasar tradisional, maupun pangkalan-pangkalan ternak, maupun pekerja-pekerjanya terkena COVID. Jadi, harga ayam anjelok. Sementara raw material yang bungkil kedelah itu mengalami kenaikan. Karena China opening up market. Jadi, diserap oleh mereka secara banyak. Berat nih jadinya. Jadi, mohon bantuan semuanya. Ini sebagai gambaran, kalau Anda lihat indeks dari corn, dari SPM itu soy bean meal. Dengan indeks kita punya harga. Bahwa kenaikan SPM sama corn price itu dibanding tahun lalu mengalami kenaikan yang cukup dasyat. Kalau kita bandingkan dengan indeks Januari 2020. Sementara harga pakan kita, tidak kita bisa naikkan. Karena harga ayam jatuh. Karena petani-petani tidak bisa menjual ayamnya. Jadi, kita nggak mungkin menaikkan kita pass on itu semuanya. Jadi, mau nggak mau kita, mau nggak mau kita telan sebagian ininya, COGS, kenaikan COGS-nya. Nah, kita sendiri tahun 2017 adalah salah satu pemain yang the loser in the industry, worst performer. Jadi, kita rugi gede. 395 miliar. Opsetnya 245T. Semuanya loss. Nggak hanya loss. Kita itu strateginya low quality, low price. Customer service-nya nggak ada. Kemudian, lebih bingung boss-nya daripada customer-nya. Style mentality antara satu dengan lain. Nggak ngomong. Yang penting, gue menang. Teman gue kalah. Nggak masalah. Ya kan, ya. Terus terkenal. Ngomong doang. Nggak ada action-nya. Kemudian, low performance culture. Terus kemudian ada integriti dari atas sampai ke bawah. Dan pada waktu saya ditawarin kerja ini, saya bilang, nggak salah, Pak. Saya yang di ini, saya nggak punya pengalaman, Pak. Di bidang kualtrian. Gimana saya ini? Ini kan orang-orang yang biasanya sudah lama di industri lulusannya kan harus IPB, bidang pertanian, dan sebagainya. Saya nggak punya background ini sama sekali. tapi dibilang, ya udahlah. Terus saya lihat-lihat, ya oke lah. Ini industri, saya lihat industrinya keting. Saya belum pernah di industri ini. Saya pikir, why not? Kalau udah hancur, ya bukan salah saya. Siapa tahu, siapa tahu, saya bisa balikin. Waduh, dan di dalam situ, kita bisa transformasi dalam diri kita. Nah, saya itu memang di dalam karir saya, saya itu terkenal sebagai tukang ketok magic. Jadi, saya itu suka betulin perusahaan yang lagi in trouble. Jadi, mungkin orang malam dekat beritar ya, jadi mungkin ada bakal dari tukang ketok magic, jadi kalau perusahaannya bagus-bagus aja, semuanya tenang, happy-happy. Saya nyantuk malam. Ya kan, jadi saya selalu pindah-pindah, even waktu di Unilever, pada waktu ice cream itu, saya ambil, itu juga problem. Kemudian di Excel, terjadi transformasi dari old technology, menjadi, sorry, jadi dari traditional telco, menjadi data operator, sinarmas juga, waktu itu juga berantakan. Dan ini juga berantakan. Saya pikir, nah, ini yang saya pelajarin. Untuk bertransformasi, bukannya gampang-gampang susah ya. Gak gampang. Jadi banyak orang yang, jadi transformation is the jargon of a industry. everybody wants to be transformed. Tapi, menurut data globally, only 15-20% dari company yang benar-benar bisa transform. Lebih gampang bikin baru. Lebih gampang bikin startup baru, daripada betulin yang susah. Bahasa ininya, it's very difficult to teach the old dog new tricks. Jadi better to hire to get a new dog. Kalau investor di badai, biasanya kayak gitu. Kenapa? Betulin transformasi itu susah. Karena gini, satu, the clarity of a vision. Dan strategi itu harus jelas. Banyak company yang, saya have been through a lot of session di strategi company. Mereka tuh visinya nomor satu, gue pengen the best, gue pengen number one, ini dan sebagainya. Doesn't mean anything. Karena itu harusnya adalah output dari strategi dia. The clarity of the direction. Dari A ke B harus clear. Supaya apa? Supaya karyawannya dia motivated dan tahu, gue mesti ngapain. Karena company kita bakal dari A ke B. dan banyak leaders yang gak mampu mengartikulat direction dari vision dan strateginya itu secara clear dan simple. Bikin strategi berlapis-lapis. Tapi sudah selesai, masuk dalam drawer aja. Kalau ditanyain karyawannya, gak tahu strateginya itu apa. Terus yang kedua, leadership alignment. Orang Indonesia itu gampang-gampang susah. Jadi kalau boleh saya, apa namanya, buruk ceritanya Gus Dur, Gus Dur tuh bilang bahwa, di dunia ini ada tiga macam cara bekerja. Satu, banyak omong, banyak kerja. Itu orang Amerika, orang Eropa. Kemudian yang kedua, sedikit ngomong, banyak kerja orang Cina, orang Jepang. Yang ketiga, banyak omong, sedikit kerja orang India, orang Pakistan. Terus ada yang lain tanya, nah orang Indonesia gimana? Nah orang Indonesia gak bisa dimasukin. Karena apa yang kita omongin, apa yang kita kerjain beda soalnya. Nah, problem di Indonesia itu, walaupun itu sejuk, but it's true. Leadership alignment. Jadi, declarative of the strategy, tapi leadernya itu align atau enggak. Saya have been true in the different company, dan banyak yang transformasi itu gak align sebetulnya. Cuma, superficial alignment. Di meeting-miting, yes, 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 yes. Tapi di belakang si bapak ini sebetulnya gak setuju sama bosnya, ngelakuin hal yang berbeda. Jadi, tidak karena yang namanya leadership alignment. Dan anak buahnya bisa lihat, karyawannya bisa lihat. Ya kan? Oh, ternyata. Jadi, cuma omong doang di meeting-miting. Yang ketiga, yang paling susah dijawab. Banyak strategisasi company tidak mampu menjawab ini. Bedanya kita dengan tetangga sebelah apa? What is our discriminator? The differentiator to be win. What is the game that we are playing supaya kita bisa menang? Dan banyak, kalau bahasanya aja beda, tapi esensi strateginya sama. Jadi, this is very important question yang harus dijawab. Sehingga, nomor 4 dan 5 follows. Bursus operasional, dan people and cultural and organization follow that number 2 and number 3. Direction and the Diskriminator. Ini susah untuk meorkestrakan lima-limanya secara bersamaan. Oke, kita ngomongin strategi a little bit. Strategi itu apa? Very simple. It's basically a choice. Duitnya ada di mana, value-nya creation harus kita create di mana, dan kita melakukan choice supaya kita bisa create value creation yang di dalam company ini. Ini kurang lebih dari tahun 2018, kapasitasnya sirat, jadi fit mill-nya 52 persen, breeding-nya hampir penuh, commercial farm, itu farm internal kita, kontragoer kita bisa nambah, RPA itu rumah potong ayam, kemudian bell food itu adalah prosesnya sekitar 70 persen. Value-nya ada di mana? Jawabannya, pertanyaannya. Kalau kita bikin strategi, value-nya ada di mana? Ada di downstream. Karena di downstream itu margin-nya besar, stable. Frozen food, nugget, kalau semakin kata, semakin fluctuate. Karena tergantung mengolahkan harga-harga komoditi. Tapi semakin kebawah, semakin consumer product, itu margin-nya semakin besar. Sehingga strateginya very simple. Then, theoretically, kalau kita bisa double bell food-nya, nugget-nya, sosis-nya, dan sebagainya, harga di rumah potong ayam akan kompetitif. Karena apa? Ada dua hal. Satu, ampas. Jadi permintaan customer kita yang banyak macam-macamnya itu, ampasnya banyak, kita bisa buang di proses food. Sehingga saya bisa pricing competitively. Yang kedua, karena Anda tidak melihat seketipi berapa ayam saya, saya bisa growing ayam sebesar-besarnya. Karena sudah jadi proses Anda tidak melihat ayam saya, sehingga commercial farm saya dan kontrak grower saya bisa efisien. Dan breeding dan feed meal mengikuti itu semua. Jadi value-nya saja. Jadi grow. Gerbongnya adalah di downstream. Jadi, saya membuat strategi very simple. Nomor satu, mesti gedein bell food. Nomor dua, kita mesti create balancing slaughterhouse antara sales dan profitability harus nyambung. Yang ketiga, farm operasionalnya harus improve. Ayamnya digedein. Pasang alat, improve activity. Kemudian, jangan invest semua. Semuanya bisa operasional. Kalau kita mengerti ngeran farm sangat baik, kita bisa franchise-in. Kita bisa develop kontrak, grow, tak perlu semuanya diinvest secara keseluruhan. Kemudian, feed. Jangan main harga, kita main performance. Kemudian yang keenam, strategic revenue dari semua itu tadi yang dulunya tidak ngomong satu dengan yang lain. Sekarang itu bermain yang namanya total football. Artinya, mana yang paling menguntungkan total seri ya, itu yang kita ambil, walaupun merugikan satu unit dengan unit yang lain. Tapi, totalnya kita di-benefit. Jadi, ada grup di company saya mengitung totality skenario, berbagai skenario. Dan culture-nya pun harus dirubah, yang dulunya pekeluargaan, kemudian menjadi culture yang performance. Dengan itu, visi kita menjadikan company yang solution-driven untuk poultry, dan kita mau mendemokratisasikan protein, terutama untuk middle class Indonesia family. Visi dan strategi ini, kalau Anda tanya semua staff dan manager saya, Pancasila, hafal semuanya. Dan mereka tahu apa yang mereka lakukan. Karena itu, saya selalu subscribe, kalau saya tanya orang, orang tanya, gimana Pak? Bikin sesimpul mungkin satu halaman, lima menit dijelaskan, ngerti enggak? Salesman kamu dijelaskan, ngerti enggak? Kalau enggak ngerti, terlalu kompleks strateginya. Nah, dari situ kita terjemahkan beberapa yang namanya key initiative driver. Kebetulan dulu saya di ice cream, saya pegang ice cream seluruh Asia Pasifik. Pentingnya cold chain di Indonesia, terutama untuk makanan frozen food sebagai perbandingan pada waktu saya start tahun 2018 di frozen seluruh industri frozen food itu punya 50 ribu, punya 50 ribuan paling 50-60 ribuan kabinet. Ice cream walls pada waktu saya tinggalin itu tahun berapa ya? Itu mungkin sudah punya 200 ribuan kabinet. Jadi massively under infrastructure. Nah, cuma kalau kita kalau taruh kabinet doang, enggak ada yang ngalasin, enggak ada yang kerega, sebaliknya itu bakal hilang semua itu kabinet. Bisa jadi jualan es batu, jualan macam-macam bisa taruh di rumah. Jadi kita mesti track, enggak cuma di track asetnya, performance-nya kayak gimana. Karena ada aset, jadi enggak cuma untuk kasih availability. Visibilitinya dijaga, kebersihannya dijaga, dan harus turnover-nya harus cukup untuk membiayai asetnya. Dan itu kita men-setup yang namanya command center. jadi kita punya tracking system sampai per kabinet-per kabinet di warung-warung di tokoh-tokoh. Jualannya berapa, produk apa yang ada di sana, kita tahu. Kemudian, tadi yang saya bilang, di RPA, kita harus mulai keluar dari commodity, kita introduce namanya teknologi blockchain. Jadi blockchain itu mungkin yang kalian familiar, saya enggak tahu apa kalian familiar. Saya yakin kalian itu familiar, terutama untuk cryptocurrency, in essence adalah proses, proses dari ledger-ledger yang sebetulnya ditransparansi dan tidak kita bisa lakukan intervensi. Dan pada waktu saya lihat teknologi ini, kalau di Europe mereka pakai untuk traceability untuk agriculture. Jadi ayamnya Pak Donald bisa tahu, oh ini dari kandang mana? Karena kalau mengklaim ini ayamnya happy atau ayamnya free range harus diklaim harus bisa di-trace. Kalau orang Indonesia emang peduli ayamnya dari kandang mana, dari kampung mana, enggak peduli. jadi saya pikir enggak cocok juga. Tapi saya lupa, oh iya ada halal. Halal people Indonesia once. Karena 95% penduduk kita muslim. Walaupun ada stempelnya MUI, problemnya apakah dilakukan setiap pemotongan ayam itu mengikuti proses halal. Karena contohnya gini ya, sebetulnya regardless about the concept religion, halal itu hygiene and healthy concept. Misalnya, contohnya ayam itu tidak boleh mati sebelum dipotong. Kalau mati itu sudah tak halal. Make sense kan? Kalau sudah mati berarti sakit kan? Apakah setiap rumah potong ayam di Indonesia itu bisa memastikan yang potongnya sebelum mati, kemudian yang disembayangi, yang menyembayangi apakah mempunyai sertifikat dan sebagainya. Nah, dengan blog jahal ini kita bisa lihat semuanya. Dari A sampai S. Dan McDonald's very excited terhadap produk ini karena mereka salah satunya adalah mengembangkan halal industri di Indonesia. Dan saya dipanggil oleh Menteri Pedagangan juga. Karena Indonesia itu adalah net resep untuk halal produk sebagai negara muslim terbesar di dunia. Tapi kita tidak mengaktifkan halal ekosistem. Itu salah satunya. Kemudian kita juga luncurkan ayam nanas. Ayam makan kita kita beri ekstrak nanas sehingga ayam memakan ekstrak kita rasanya lebih empuk, lebih manis, lebih gulis, dan sebagainya. Kemudian di dalam konteks demokratisasi protein ini kita bekerja sama dengan startup Wahyu. Jadi startup Wahyu itu salah satu serodenya kalau tidak salah nanya Pak Gopui. itu gojeknya warteg. Jadi di warteg di Indonesia itu ada sekitar 150 ribuan. Kalau masalah. 150 ribu, 150 ribu. Warteg, warung nasi, dan sebagainya. Mereka sindikasi, dan sebagainya. Dan cocok misinya dengan saya. Nah, saya bikin yang namanya gerobak bell food. Mereka memakan ayam goreng bikin tajir. Kita pinjamkan gratis di warteg warung-warung itu sehingga mereka bisa dapat tambahan profit. dapat ayam yang kualitasnya sama dengan restoran-restoran fast food. Kan saya supply ke mereka semua. Jadi kualitas ayamnya sama dengan. Daripada kan kalau ada kamu-kamu kan banyak ayam goreng yang gak jelas merahnya apa gitu. Kan gak tahu ayamnya dari mana. Ini ayam goreng yang jelas kualitasnya, supply-nya kualitasnya sama dengan fast food. Seluruh fast food dengan harga yang terjangkau. Kita sudah punya ratusan gerupa kini di Jabodetabek. Ini tadi yang saya bilang kita sudah apa namanya kabinetnya. Kita launching karena kita punya banyak kabinet di toko-toko kecil kita launching yang murahan 5.000 perak goyang goyang namanya goceng kenyang ini ya mereknya belfood yang hanya 10.000 ya sudah pastilah laku keras seperti karena banyak pada waktu pandemi ini banyak masyarakat kehilangan pencarian. Kemudian kita juga empower para reseller banyak ibu-ibu malah pertamanya hobi masak biasa kemudian ingin berbisnis kan kita pinjemin dengan 1,5 juta dapat freezer dapat produknya bisa start marketing target saya punya ribuan reseller digital reseller ini di ibu-ibu di seluruh Indonesia waktu itu dikasih award sebagai majalah marketing award majalah marketing seperti limos itu marketing activity selama pandemi ini tadi yang saya bilang blockchain ini saya sudah cek pertama kali di Asia yang namanya blockchain halal kemudian tadi ayam nanas yang kita kasih dengan ekstrak nanas itu terbukti pada waktu kita blentes lebih gurih lebih empuk dan ayamnya itu memang tidak gampang hati dan cepat demiknya ya memang daging dikasih nanas kan sudah resep dari zaman dulu sudah ada ya memang sudah terbukti memang lebih gurih nah itu untuk downstream-nya untuk yang upstream-nya tadi yang kita bilang supaya kita tidak main price doang kita main fit quality performance kita infuse kita dengan pineapple karena yang punya bromelain itu kebetulan major shareholder saya kerejayan pineapple jadi yang punya fit yang ada pineapple lensanya kemudian kita launching super DOC karena supaya kualitinya lebih bagus kita menang dikasih award dari cop cop itu kayak master breedernya dari ayam yang pegang ayam itu kan ada rasnya jadi cop itu salah satu ras dari broiler kita dikasih penghargaan kemudian dari sales approach yang cuma jualan in and run kita introduce yang namanya customer relationship management jadi tidak cuma jualan doang tapi kita membantu mereka memastikan mereka ayamnya terjaga dengan baik dan sebagainya dan next stepnya kita mau introduce yang namanya smart farm yang kemarin saya sudah share di public expose itu adalah iot atau sensor sensor yang ada di ayam yang dikandang ayam sehingga para pertanak itu tidak perlu ngecek ayamnya setiap hari dia bisa melihat data-data ayam itu kalau dicek setiap hari stres kalau stres tidak mau makan dia jadi dia bisa ngecek kalau ada apa-apa dikasih koreksi jadi kita data analitiknya memberikan ini ada sensor ini sensor banyak banyak dan disitu bisa kasih kurang air kurang pakan panasan keninginan ayamnya dan itu bisa dikoreksi dan kita sudah proof bahwa IP-nya jadi mereka punya IP kayak kita kuliah dulu index prestasi di atas 400 itu 50 kalau sebelum ada smart farm 360-an setelah ada smart farm naik 400 bukan ini bukan magic bullet artinya lebih ngawasin karena data-datanya ada semua buka sambil ini magic bullet yang otomatisasi semuanya enggak karena data-datanya semua ada jadi korektif action-nya itu cukup cepat dan cukup terakhir ini jenis saya dari 2,45 tahun 2020 tahun 2020 kalau tidak COVID-19 harusnya sudah doble jadi tadi yang saya masukkan bahwa visi kita doble 5 tahun 3 tahun itu sudah doble sebetulnya dan kalau melihat dari perjalanan kita tahun ini kita berkembang sangat cepat tahun ini saya tidak bisa sebutin angka karena belum ini belum berilis tapi profitabilitasnya lumayan terdampak tapi it's okay it's a part of the business harga fluctuasi kalau Anda di komoditi kadang luki kadang buntung tergantung komoditas dimakan saja yang penting kita punya traction bukan dari problem dari internal kalau dulu problemnya internal semua untung kita buntung sendirian nah ini enggak ini lebih karena eksternal karena ada faktor akademi restoran tutup harga jauh naik dan sebagainya dan saya yakin company ini akan menjadikan company yang berbeda mungkin enggak bisa sebesar tetangga-tetangga lain but it gives him offer different offer different differentiation dari industri ini sehingga saya truly believe bahwa investment yang bagus nowadays bukan di physical asset kalau investment yang bagus adalah di branding marketing customer relationship technology that's the real investment sisanya sebetulnya kalau kita punya sistem semuanya bisa outsource jadi saya mendobel capital investment di dunia digital blockchain human resource semacam-macam optimal chicken revenue itu Anda saya itu udah bisnis semacam-macam ternyata rumah potong ayam itu paling ribet gini ribetnya apa bayangin bayangin misalnya mas Andre order pahaknya doang ya kan ya mas pak donal order dadanya bu vivi order checker nah problemnya adalah skenario ini tiap hari berubah dan saya kasih pak Andre karena pak Andre pricing tergantung dengan pengambilannya pak donal pengambilannya pak donal tergantung dengan pengambilannya bu vivi ya kan 10 juta 10 juta probability pak setiap hari saya makul lihat itu gila ini momen banget sehingga saya ambil saya ambil apa namanya bukan semacam AI ya kayak artificial intelligent yang menghitung the most possible profitable dari antara skenario sales sama profitability sehingga saya pricingnya correct sehingga saya jenis AI ya itu 10 juta 10 juta permutasi kalau dihitung sendiri bisa pecah kepala sendiri saya ambil optimal transportation management system itu juga penting sekarang saya kayak terminal jadi tau ETA ETT bayangin zaman dulu asal berangkat aja jadi 4 jam suruh nunggu AI ya 4 jam suruh nunggu bayangin mati kepanasan pak ya kan jadi ngacak pokoknya asal berangkat jadi gak diatur keberangkatannya jadi banyak yang mati di tengah jalan kepanasan dan sebagainya nah ini kita mungkin nah kemudian nanti kalau ada waktu ada saya installin video digitalisasinya people sebelum saya masuk people distrust the leader karena lidernya gak apa-apa ya udah gitu banyak yang integrity issue sekarang mereka kita baru lakukan partisipasi survei engagement score tahun 1000 orang dan mereka bilang bahwa saya merasa aman dan bangga kerja di Seria kita punya kita punya infection rate sangat-sangat rendah karena kebiasaan melindungi ayam jadi kita punya disiplin namanya biosecurity karena ayam itu kan gampang sakit jadi prinsip biosecurity kita pindahkan ke kantor ke pabrik-pabrik kita jadi ada kita jadi kita punya infection rate itu 0.05% tahun lalu tahun ini terbanyak pada waktu tinggi-tinggi itu sekitar 100 lebih itu pun dibanding karyawan kita 3600-an itu pasti di bawah 5% mereka percaya bahwa leadersnya kita approval rating kita cukup tinggi di dalam karyawan dan mereka percaya bahwa kita bisa menjadi better company dan mereka motivasi ini sangat penting karena pada akhir hari strategi hanya paper yang eksekutif adalah orang PT itu tidak berarti dengan orang perusahaan itu adalah koleksi orang yang bergerak to the same direction